Hai bismillahirrahmanirrahim jadi yang kena bunga barang riwayat daripada Abu Bakar Asyid dikrabiallahu'an anahu kana bahwa sesungguhnya Abu Bakar ada ianya Abu Bakar yaudi muhajran fi faihi nekudu ianya Abu Bakar akan batu di dalam mulutnya iam na'ubiha minal kalam supaya menegah ianya Abu Bakar dengannya batu daripada banyak berbicara wa kana yashiru ilalisanihi dan ada ianya Abu Bakar di saat ada orang yang bertanya ataupun mengajak berbicara mengisyarah ia kepada mulutnya nekhah babah nekhah babah neputunyuk lam babah watai kekalan le orang na'na batai dalam putera teman nepegah le Abu Bakar berkatalah berkata ia inilah yang mendatangkan akan daku beberapa kejahatan dari sinilah mula-mula datangnya kejahatan bermakna kita tanya sekuat tenaga gayu ilah daya dia takpega haba yang dari habanya membawai kepada datangnya kebinasaan sehingga membawai kepada tersalah dalam pemahaman timbul curiga yang na' dalam hati watai timbul curiga yang na' dalam hati mungkin temiki tiganya langkangkan terkadang-kadang daripada kejadiannya membawai kepada hasud dengki dan lain sebagainya mula-mula pun dari lidah maka dengan tak puasa cobalah le katanya berpuasa untuk berpuasa buruh lidah-lidah karena bak-bak puasa rahasia puasa ataupun hikmah daripada puasa orang yang berpuasa dengan puasa awam yang negaknya hanya gerasakan kecuali dia menggerak le orang yang berpuasa pada tingkatan khawas tingkatan diatih awam maka yang paling berat kejagalan le katanya setelah menyempahana pajubu hanajit dia yang kabiatak ada perangkat apa yang berpuasa sebab yang keken puasa menahan lapar malahan menahan haus menahan dia katanya yang mekruh-mukruh menahan yang dapat membatalkan puasa yang peraturan puasa tetapi tetapi yang puasa le orang adalah puasa anggota anggota tujuh anggota tubuh le orang yang khawas agaknya watayruh nepegahabah yang berfaedah yang anggap puasa agaknya betul heban tingkatan ini badan kalau sempat berbicara yang tidak layak dibicarakan maka beliau menganggap yang bahwa puasa yang tidak puasa yang kak dia pergi dia syifar pergi kerana kaki yakin betul menurut ramadhan kak 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 yakin badan cuman le katayom bacu bacut dari puasa dari thun ke thun le katayom yang katuha tuha bu nah beda dari puasa tuha yang keulikut itu yang terkira drota rumudah yang pika kan luthah masah kan luthah watayya le katayom tutayya putin te drota kuk 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 gulam tun te na umut dalam tent le katayom nak kesalamatan untuk terjamin kehidupan pada masa yang akan datang maka dari sini le katayom takci coba pahami kibban makna puasa yang sebenarnya takpe yang perlu perlu minta sebab dalam ramadhan yang gyu perbanyakan isifar telau berkru'an tilawah minyak takpeca pulain takpeca kur'an takpeca susah sebab takpeca kur'an yang sama dia kan jert isifar kan jert takpeca isifar sirata duk duk yang sirata duk deng 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 isifar ya Allah takpe ampun rosalun ya Allah takpeca puluh bium yan ju jadi menghadirkan jiwa kita menghadirkan secara dahir watay kabihakai pegah le lidah nyati sehingga isiful keroi watay lidah ke ikim pegah yang butoy yan mata yang pihang ikim yang kalah jibat salah watay lidah ke pegah bah yang butoy watay tri pegah le lidah yang butoy kan itu bih bah bah dia tengah pegah bah dia orang ker dalam artian iya babah yang tanyo jib yang itu bih ketero ketero yang dikial wallah alladhi dan berkata sayyidina amdullah bin mas'ud radiyallahu an artinya demi Allah yang tiada Tuhan kecuali dianya Allah melainkan dialah tiada daripada sesuatu yang sangat berkehendak kepada melanjutkan akan memenjarakan akan dia itu daripada lidah yang patut untuk tak karantina adalah lidah bayat lidah tiada daripada sesuatu yang sangat berkehendak kepada melanjutkan akan memenjarakan akan dia itu kecuali lidah yang yang butuh lo belum menjarah kau lidah berkehendak yang membuat masalah pertama menyelidahkan kerja yang sama dengan anggota lain diikut perintah yang memasalah langsung yang dari dalam yang dalam babah yang bersambung dengan lidah tidak ada yang luar mata iluwa kunyung iluwa gaki iluwa lidah yang kita menggeduh dalam yang nyambung yang nyambung urat yang langsung gedeh dalam adalah lidah uram lidah rukuang rukuang yang tawathat dengan arti bermula kebinasaan lidah itu iaitu 20 perkara umar jahitar sesuatu yang datang kebinasaan melalui lidah berjumlah ilai sementara 20 jam ini habis puasa ini habis puasa kalau habis ini 20 jam yang orangnya perlu kepuasa dikurung diplik oh lima oh lima ini katil 10 al-awwal al-kalamu fima la yaknih al-awwal al-kalamu fima la ya'inuka fima la ya'inika artinya bermula kebinasaan yang pertama iaitu berkata-kata di dalam barang yang tiada memberi faedah di dalam alam akhirat ketahui olehmu bahwasannya apabila engkau berkata-kata akan sesuatu yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam negeri akhirat maka sesungguhnya telah engkau sia-siakan akan waktumu dan engkau datangkan dengan dia akan beberapa hisap di dalam hari kiamat dan jikalau engkau gantikan akan perkataan yang sia-sia itu dengan zikrullah atau dengan membaca Al-Quran ataupun dengan mengucap tasbih ataupun dengan mengucap isifar atau dengan mengucap salawat atas Nabi Muhammad s.a.w. atau dengan engkau diam jua nisyayah engkau dapat dengan demikian itu akan beberapa faala di dalam negeri akhirat dan dapat beberapa derajat yang tinggi kepada Allah s.w.t di dalam dunia dan di dalam negeri akhirat setengah daripada sebaik-baik Islam seseorang manusia itu iaitu meninggalkan ia akan barang yang tiada memudahkan di dalam negeri akhirat jadi yang pun yang memasalah pun dari lidah yang pegahabah yang hana perlahan nyankabah yang dua mencakrah pegahabah yang hana faedah berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat pada hari akhirat nyankar rukawah berbicara yang berbicara berbicara amat Allah yang nakubah bagi tayo manusia yang beri oleh Allah Ta'ala ke hamba watay tanyo takpegah haba yang atas takpegahnya hana perle hana mampan kakirat bak takpegah atas yang butuh kesidang oleh Allah meyak takpegah atas Allah ikab di nurukah takpegah atas butuh keperiksa oleh Allah Ta'ala panik semua dekah kepegah toyo pegah lagi yang perintah agama artinya keperiksa lagi bak-bah urang mitah harta urang mitah harta urang mitah peng langdunya nepegah lesairinah li wafil halali hisabun kamu mencari uang halal maka ingat hai manusia yang kata pesapat penghali wafil halali hisabun hingga ura kiamat sabah rupiah na merempa penghali keperiksa oleh Allah wafil halali hisabun sesuatu yang halal maka akan ikut disidangkan risalah Allah Ta'ala daripada peng panik sumber takkan apa yang hukumnya keperiksa oleh Allah Ta'ala keperiksa oleh Allah Ta'ala wafil halali hisabun wa'adzabun mungkin anda kata yang tanya yang tanya yang tanya atau yang yang tanya yang tanya yang tanya yang tanya apa sih atas nama tanya yang harian nabi kalau nabukah apa nabukah nabukah dari nabi kamu berbicara yang benar mengajak orang pada kebenaran berbicara dengan masalah agama tetapi engkau tak pernah melakukannya adakah engkau punya pikiran terhadap itu afalah tak kelun puhanak kata mikir kala kata pegah artinya butuh tak pegah kata pembuat kata masalah atak murun nasa bilbiri adakah kamu itu mengajak orang memerintahkan orang pada berbuat kebajikan watansaw dan engkau melupakan apa yang telah kamu bicarakan kepada orang lain seolah-olah engkau tak termasuk daripada mereka haidun nabi para sahabat lihna pegah nabukah kata rauh kita lihna pegah tan ta pegah cara membuat pegah hanya cara membuat pegah sama dengan naduran sehingga ada yang tak pegah hanya ada syah apa anak tanpa mopat anak tanpa namimah anak putra anak 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 cacian makian anak tanpa pada lidah tanya, oh anak tanya, tapi pegang ke gura-gura, ke keem-keem yang berbahaya kudera bahaya bahaya tanya, kata pergunakan sesuatu ni'mat pada sesuatu, padahal yang tanya pergunakan pada tiada berfaedah, kamu telah menyianyikan waktu wal asri haa, kita dengar berkelah bahaya diantara orang yang rugawa dunia dan akhirat adalah orang yang pabih watai, hana mempahat hana faedah kura-kura kiamat, malaikat tulis juga sebab tiada pegang apa, habis nafah tak habis nafah, tulis di malaikat nyam bergerak anggota yang lagi lung, kupegah bangan, tulis di malaikat padahal, kaliman, kalung, kurang, tulis sebab, atas yang tak pegang lagi tanya, atas yang tak pakai, lagi tanya nyamandum niyaman Allah Allah, niyutulis, malaikat nah malaikat mewakil yang tidak pernah melupakan apapun yang telah tanya, bicarakan, yang telah tanya gunakan, mandum na catatan sama malaikat malaikat itu wakil anak tak tahu-tahu putra yang keju, jangkipun haa, nala leleke haa haa, nala leleke niya, tak terpegah dalam puasa aja mun, haa oh, jin afrid jin afrid, ila keidin badan Nabi Sulaiman, nipeh, niyakudai kuali jiyakudai kua nipeh niya kua niig kua niig kua ni kua niig regresa ni pura niig tapi ke Nabi Sulaiman diakuinya rajai dan berada perasaan amazing dan berada dengan Sualaiman semuanya 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 itu itu semuanya Kita tanya. Habis-habis penggunaan orang. Udah hijab kenal. Kita periksaan. Kita kajau lah ilm. Kita periksa. Nya hijab apa saya? Nampak dah. Udang sirak. Kita tak kadang tahu tak. Kadang berjauh. Kacinya. Hoy hijab. Nya hijab apa saya? Gere Allah. Lupah je nampak dia hijab. Hijab itu uduh ikut. Jauh uduh ikut. Gedang kan. Jauh gedang. Kan gadang. Kan gadang di angin dalam pasal kan. Gedang buat. Menyatakan di jenafari. Gedang buat ujung je. Jauh gedang buat ujung je. Mahu ujung ratimu udah. Tukalan. Piasaan jenafari. Jenafari ada hidang. Maksudnya hidang lah. Hidang ingin. Dalam pasal. Yang goh ang goh. Siroh yasih yasih leh. Yang goh leh yasih leh. Yang goh leh yasih leh. Haa iku nonton leh. Lih orang yang kasih je. Menjimu mentah tak tersat. Yang goh ang goh. Kutra yang goh. Kutra yasih. Kutra yang goh. Kutra yang goh. Malamad justlang. Maksudnya Yang goh. Yang goh. Kutra yang goh. Kutra yang goh. Jenaafari lu euh. Sayang. Putra fahidah. Putra fahidah. Putra fahidah. Putra fahidah. Putra alat sa nikah berbanau apadhai. Waddai kaja apadhai. Kadang ulet hutua. kanku angguk kasih asyik Hana kajak tahu nyantuk kapuput putra masalah sampai masih asyikah dan pakukan kanku angguk ikan aja nampak ini karena kan kanyang kupegah tau-tau aja anak kupegah nah pakin aduk kuwa dia hai kibat anak kuduk kuwa yang long kanyang butoikah kajak kudek kasih asyik kangkangang betul kasi pakkan kangkuk pakkan ijauwak di lejana Farid nyantuk angkuk angkuk nandukat ati kungi yang muri yang lampasai katatlah kuwa ipegah suratih aga cina mukaat na mandung pegah mandung denga Hana tak ada sawah sawah pegah Hana tak ada sawah sawah denga di ura mekat ipegah ati kungi yang gedeh kuangguk angkuk kungi yang gedeh kuasih ira ku hae kupikih yang kangkuk pakkan kasi pakkan yang hae kupikih malaikat ratif atik nafua getulih sabih sabih yang hirun puha na abis-habis berumpak simak mandung awak pegah banyak gerumpak tulis bendung du tulis sabih-sabih nyei ratif atik hae gelap pukuyan hae lagia putra gai pupul leke pahangin ngei bilang limusin du tulis yang punuh du tulis du punuh du tulis aku tak ada kunyian tadi aku pikir du tulis ya awak pegah api bit dia pegah nyian dari sinan kekun berarti tanyo kata berbohon tajak berangkahho jika hana getam dalam agama dalam udib tanyo hana netam hana tajak ajak selama ajak tanyo nafaydah maka yang gedeh ingat bagi tanyo baik sampai tinggal huru kiamat tegeleng hana jawaban engkau telah menyianyikan waktumu dan engkau datangkan dengan dia akan beberapa hisap pada hari kiamat tegeleng huru kiamat nyantik tertanggung jawab yang kata peguut orang yang yang kata pegah hana perle paling kurung tak mulai ilang bulan Ramadhan lah karena bulan Ramadhan yang bulan pun butuhi kehidupan kita ilang bulan Ramadhan dikang adat hana tajak ajak tahu jarum tajak ajak punya hana perle perle hana tajak berarti hati hana tajak jaknya tak pun biasa terauh terbaik le tak pun tak pegah puasa termasuk puasa kalam tanir ya Allah tanggungnya hati tapajuk hati tanir puasa buruh mentah-mentah tanir jalung puasa tinggal huru lahi bertin ni Allah perle telung karna Allah ta'ala oh hati tanir pegah tak berkelang boleh tanir berkelang boleh terpegah Allah jadi sulit tak tak coba tengah huru kiamat sebab akan dihisap di dalam hari kiamat itu dan jikalau engkau gantikan akan perkataan yang sia-sia itu dengan fikir putra rupa rupa wata nepegah bertanya oleh muka kali hai hamba Allah teke di bek kapagah hati hanap perle hanjut tak gantau wakadih legata ngant hati yang nafa edah bek tapagah hati hanap perle ngampu tak gantau hai muna tak lantau tapagah bayang julu tanyan tamratif meratif kero tu engkau gantikan dengan zikur Allah kan jut ataupun tak baca subhanallah kan jut adakala tak baca isighfar kan jut ataupun tak baca salawad kan jut ataupun nyant kaya mentang kan jut yang berarti kabih idrak wa'alaikum salawad tu wabak anak puja tahu uklak dia tak punya uklak nah ni tak pakai buat quran lemah ni pakai pagah bayang nak lemah ni pakai pagah hajjif pagah 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 mandih nak lemah tapi orang tak pakai buat quran pagah samadhi hanya kaya tengok pingkong pingkong juga bagaimana kena tahu tadi hektak juga butuh butuh lemah tu air terpeleku yang ey ia setuju le nafsu men bagah lemah mozali main memang hajjif koran hajjif kapit ju apa ni mak ligkong dak bingkong dam an kaya ham you raj piju apa tu ben mar hat 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 kak hat kak diam ni saya engkau dapat yang demikian itu akan beberapa fahla di dalam negeri akhirat daripada dan engkau akan mendapatkan beberapa derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebab orang yang banyak diam Allah ta'ala akan mengangkat matabat dan kepemudah segala urfan termasuk mentul langkah teratas orang yang terkita-kita yang hanya peka oleh Allah ta'ala sehingga orang yang beri-beri oleh Allah peka letak bukak sebab letak bukak yang membawai kepada kadang-kadang nilai kurang senang dengan Allah kurang bahagia dengan atap yang kena beri oleh Allah ta'ala maka hanya galak dengan Allah ta'ala nasika protes tapi minta ke di tak iya tak terima ataupun tak pecah orang-orang beranggap baik mu beda baik tak mu beda juman tak ibadat oh hati merumpuk rahmat oh hati Allah ta'ala dikubi ni'mat sama dengan ibadat tak pedih yang menghitung dengan Allah nabi ni pegah dalam sabu hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu malayani sebahagian daripada tanda bagus islam seseorang itu meninggalkan ia akan barang akan sesuatu yang tidak membawai kepentingan bagi dirinya pada hari kiamat pada hari akhirat makanya dalam doa dalam doa terawih yang baca di tunggu imum amin dan yang baca ya Allah memberi kekuatan kepada ljud daripada orang yang berpaling daripada perkara yang tak penting jadi baik kita beri-beri karena karena tak baca masalah ramai-ramai yang sederhana ya Allah kita beri masa ke lung, kita beri kekuatan ke lung ya Allah, baik ruh lung ya Allah, orang yang putihah-sihah putihah-sihah kehidupan putihah-sihah masa depan baik-samping anak-sampuna tengah matah kata-kata kabur pindah halam tengah dikateruk dikateruk dalam kubung itu telah telah tepakan anak-anak ibadah telah telah juga tak le juga menyesal penyesalannya Allah tak le ingat dalam Al-Quran itaku yauman layan fa'unan nadimi hai manusia yang beriman lung ingat kata lung pegah apa kata nip al-Quran Allah hai hamba kata ingat becu itaku tapi ya le kata maksud tapi ya nyen bahaya nip al-Quran Allah itulah ada lagi arti penyesalanmu walaupun menyesal 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 kebut bagi kira-kira kanya-kanya pikir padahal mantabok putra yang pikir salah nah, harta nah, menserkah-menserkah aku kubah karena aku nak menserkah karena aku tinggal anak-anak menserkah kalau kau kau menserkah kau 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 nak wajah menserkah kau tanya kau kan nama teman-teman nama mana ayah teman-teman mandum-teman kubah pacu-pacu sepau nyau roh ta'i u maram pa'u tujuh puluh kilau masih tengah kilau hantar menserkah ke makayah ke semangat tanya-tanya meseorang pergi bak-bak u iku bila hana ipreh hana ipreh po'i bau oon umu iku bila luludang iku bila mesti kira hanyi kubah hanyi keserkah kala orang yang hana nuk ke ikatnya ladang keselengke di mana dumna ki hidup herkah hujah yakubah hanyi menterka menterka kakimah hanyi menterka menterka kyya kakimah ndita kan Haa.. Kecup ke sini pula ke inki wakak-wakak korang Haa.. Kecuali dikhali yang kira-kiraan Kecuali yang kira-kiraan Kecuali yang pelakai Haa.. Pelakai menulis Sebab Nah Nah, Nah yang macam cara Yang kebah Di Rasulullah Dia ada Yang napegah Di Allah Haa Turun Ah Huatayka meninggai Nah yang macam cara Untuk kesambung Amal kebaikan Hah Ah Huatayka Kasih dalam Alam Barzah Yang pertama Anak yang salih Anak yang lebih dalam ibadat Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua anak-anak putera yang bantu agama alam nyatanya yang lebih baik anak-anak 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 tapi anak-anak anak-anak akhir-anak anak-anak anak-anak cepat darilah bahwa abu seperti ini masuk Moss� seita satu aku lihat pada begini aku nanti wearyom dan berimu ketika memutu mereka melihat minyak kamu ketika ketika dia dia Australia ik Diese kehanai pu buat pulain aku tak pegah lagi yang ilumkan ada luntan, harta lumbihan maki pancara ilum, tika menyingai aku tengok, seorang buku trip mentang kiamatnya melumpah trip, tapi hilang kubu trip terdak juga hilang kubunya meribat-ribat tahun, kalau tak pegah orang kiamat, yang pegah dia rasulullah, mentang nak cara, tapi Allah ta'ala kubah, kata Allah ta'ala kata, pungliya kata dia pegah, lumb putra ayah rasulullah, ilman nafiyah ilman yuntafa'ubis ilmu yang diambil manfaatkan dengan ilmu, artinya ilmu yang bermanfaat untuk ibadat ilmu yang ibadat nak bagi tayo, tayo wana betan, harta tepihan, tapi nak ilmu, ilmu yang keberi di Allah, hanya ilmu yang tak pernah orang lain tak pernah ibadat kata ibadat kuatnya kata ibadat dia orangnya dia pernah orang lain selama mantang nak uribat ibadat dengan silsilah ilmi yang butuh ibadat islam agama yang butuh yang najuk oleh Allah Allah ta'ala ni pegah dalam Quran inna dina inda allahil islam hana agama lain hana peraturan yang yang kalih lung aku ni pegah oleh Allah kecuali aturan lung yang katuran islam tetapi islam tak hidup bagi tayo yang kata orang-orang tentu agak semuanya islam hidup bagi orang beruk-beruk kan lagi orang kuat amakan islam mahan nak puasa islam kuat maka puasa kan kena abang mana-mana kibban babah kala kena babah urus islam kena ikh leluh mana leluh islam tapi tutuh kena menghi islam nyankan islam salah tanya salah sesuatu yang baik bila hidup jahat yang sama dengan atas-atas baik yang jahat tetapi yang pegas oleh rasulullah diantara kebagusan islam yang nabak urus tanya tak tanda kud 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 islam yang nabak tanya god kud kud islam yang nabak kud 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 islam yang nabak kud 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 man pat nabak nabak diantara tanda alamat kebagusan islam seseorang itu adalah dia sudah mampu meninggalkan perkara yang tak baik baginya tanya hantar tim kerjakan yang jid ke mekarat dalam alam kuburan dan berkata sayyidina anas radiyallahu istashid gulama minna yawma uhudin fawajadna labadnihi sakhratin fawajadna labadnihi sakhratan marbukatan minal jui hamas khat umahu an wajhihi turat wakalat hani an laka lakal jannah lajnah ya nabi lakal jannah ya nabi ya bani wakala sallallahu alaihi wasallam wama yadirikilah allahu kana etakallam sima layak nih wayam na'um malay turun artinya mati syahid seorang yang muda daripada kami pada hari perang pada hari peperangan di bukit ubud yang berkah lesirina anas radiyallahu antuh telah syahidlah seorang pemuda daripada kami ya umar uhudin pada kejadian perang uhud telah jahidlah seorang pemuda daripada golongan kami ini pada hari perang di bukit uhud maka didapati di atas perutnya pemuda itu batu yang terikat paket pakun terus ikat berteri berteri perut di anam muda yan daripada menahan lapar maka menyapu oleh ibunya daripada mukanya akan debu dan berkata ia dapatlah kesenangan bagi kamu di dalam syurga hai anakku maka sabda Nabi SAW dan tiada engkau ketahui akan dia mudah-mudahan ada ia berkata di dalam barang yang tiada memberi manfaat di dalam negeri akhirat dan mudah-mudahan ia menegahkan akan barang yang tiada memberi mudarat akan dia jadikan bahaya yang bahaya urin yang ngepegah batah ngepegah batah nah kejadian dalam hadis yang riwayat di Sayyidina Anas radiyallahu an kuatir kejadian perang Uhud jaman perang paling hebat merduh roh syahid para pejuang orang hebat-hebat dan generasi-generasi awal orang-orang pun tamang-tamang selama yang diberikan oleh orang tuanya beliau sanggup meninggalkan kemewahan demi untuk menerima Islam yang diberikan oleh orang tuanya yang bergelimangan harta beliau itu pemuda yang gagah luar biasa parasnya yang diberikan oleh orang akan ganteng jadi orang yang yang diberikan jelbab yang diberikan jelbab 5 saat hanya menutup hanya menutup hanya menutup tapi tulus hati keterimang Islam beliau menjadi muallaf yang sangat mencintai Islam kecintaannya kepada Rasulullah dapat mengalahkan kemewahan kekayaan yang gejuk lima liah banyak-banyak yang jahid Rasulullah yang namun yang meninggalkan hati jahid dia pilih janazah yang kakak syahid diantara janazah yang merempak adalah janazah mus'ab mencuk oleh mus'ab di Rasulullah yang lalu berasal Rasulullah karena sayang tersenyum karena gembira mus'ab telah menjadi penghuni yang jadi rebutan laki-laki rebutan di syurganya mus'ab negeri nabi karena budi adari murpah-rupah mandung pegahnya laku mandung pegahnya lintu lom yang lebudi adari termasuk keknya yang syahid dan salah sidra yang syahid nyokin kepegahnya ada seorang pemuda yang syahid ia di peperangan Uhud maka kami dapati di atas perutnya itu batu yang terikat karena untuk menahan lepar nasi derawan yang memperang dengan ada ada apa memperang eh banyak minta apalah syahid yang tak dengar orang-orang yang tengah tengah tabut no minta masalah minta masalah je alasan je ya orang pung kahan peng so yang kala kepeng peng harinya minta alasan yang hanya mempunyai alasan kita dengar yang berikan itu yang itu kita berjumpa di minta di ramadhan yang sama dengan di kari wang ini ini yang di pagi dan itu yang terakhir yang terakhir ini peringatan terakhir mulai itu pun pun terakhir ini itu tidak beriksa balik tidak terakhir yang membuka puasa di dalam semuanya seperti yang sudah habis tenggelung dengan puasa ini adalah ahli tidak masalah dengan jaga di semuanya tetapi seperti di dalam bilik mulai 10 hingga yang kalung terakhir di kampung yang yang akan berhap yang terakhir tinggal tidak ada yang dia terbaik tidak ada yang diantara maka pun ada yang terbaik akan ada pengkhianat tidak ada yang akan diantara jadi sangat tidak ada yang ada yang diantara ini juga menurut yang saya katakan yang terbaik mulai menurut sampai dengan seterusnya yang tidak dia menyatakan dia menyatakan membuatnya semua, membuatnya apa-apa yang tanya untuk yang putar-putar puasa yang hanya jamaah menggerit untuk menter malam yang hanya buat yang hanya buat Al-Quran, yang hanya khatam Al-Quran yang hanya terawih, dempa mendung berangkat benda kata kejut ya klik-klik, ya pura-pura klik yang kira-kira yang tercatat lebih 80 yang hanya tercatat perkiraan lebih 100 tidak kalah yang tinggal maka di Dewan Guru dan awak tercatat ke-7 awak terpaksa, awak terpaksa masalah awak terpaksa masalah ini orang rin cerita yang berit-bit 8 dah 8 8 pemut 9 perempuan saja dengan lel bahawa leleng ke-7 pulat sebabnya leleng ke-7 pulat anak ke-7 pulat anak ke-7 pulat anak ke-7 pulat anak ke-7 pulat berarti kata dengan leleng perempuan ini 4 kisah tak mekerga pekan mekerga peraturan ini hanya cilet-cilet ini yang berbuatnya orang jalan perang kejadian jaman sidrawan yang muda yang syahid dalam peperangan perang Uhud yang perang hebat dalam Islam salah satu perang terhebat termasuk perang Uhud awal mula-mula terjadi peperangan mula-mula Allah SWT beri perintah yang kaphi yang butuh-butuh membenci Islam tak diperang perang itu diantara orang yang syahid menarik sidrawan yang muda yang syahid benar-benar menyedihkan rupanya anak-anak yang menuah hanya dengan dua orang yang syahid yang dua dia terpul beri perut ke ikan dengan batat yang beraya yang berita di sini dia pecah beri perut ke ikan keperikin keperikin tidak memiliki perut dan juga orang yang jaman mereka kalau orang jaman jauh berlang yang mereka berjauh yang jauh berlang jaman orang yang boleh anak-anak 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 dia ikan perut heeeh necok hijah hijah sawah hijah sawah hijah sawah hijah depong hijah pun hijah merdhi nah nak kutupu anak kok jijih heeeh necok nikah perut kupun nikah perut bermangen perut rupanya orang ikat perutnya hendak hangga bedah cerita heeeh heeeh loho loho kai musuh perut heeeh yang minta talo talo anila dan cicung heeeh minta talo talo anila nge hijah hijah dan kai bau anila wak nyok lah kut 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 han angin perut orang jauh lak orang ikat perut orang tarik bukat yang ikat perut cita yang baru yang kutubik sebuah nak kena bubengah lap yang hat tarik bukat tiga ke karena lemah dan yang angin perut yang jib menyedihkan wate ganyankah syahid anak mudahnya kasyahid fah masakhat ummahu anwajihi turat ah wate kaselesai perperangan getubitlah udang-udang yang setel keluarga rupanya anak mudahnya nama yang minta pemuda yang syahidnya manteng nama keseh terwater ah wate tumi afti parik sah janazah mak ganyankah yang setel urung perangian yang gerumpak lemah yang bahawa pemuda kasyahid keklik keklik karena terharu anak kasyahid kekal anak kakut atas tanah kamu darah darah badan kenang senyeda wate yang sampo kekal anak muka muka janazah muka anak sampo muka dia pulih muka tak anak teman ma urung cahid nye teman ne kelima wakalat hani an laka lakal jannah ya bani mulai sekarang berbahagialah dikau wahai anandaku karena syurga telah menanti diri mak anak mudanya yakin yang bahwa anak orang yang akan masuk dalam syurga dikarenakan syah syah saya meninggai lampra ukuran yakin ke agama kebella agama ke ikan ke perut buat teman kagetampu habis muka kekun putera mudah-mudahan engkau ini wahai anakku engkau akan menjadi penghuni syurga mudah-mudahan engkau benar-benar menjadi penghuni syurga dan kesenangan itu akan segera engkau rasakan di dalam syurga wahai ananda terkinda wahai nabi rasulullah nabi rasulullah mak nabi sabda nabi sallallahu sallam tiada engkau ketahui akan dia hai mak ni akut guna kuhai nabi baiklah yakini tak ini persoalan kan nabi ni akubat syahid baik taklah taklah dengan dia persoalan bahaya besar ada orang semasa hidupnya dia itu tidak menggunakan lidah kecuali pada tempat yang gerida lial 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 nabi hai hai ummi anak dron memang kasyahid semoga anak dron menjadi penghuni syurga tapi beningat ilai becut tanyu hana tatu oh yang kubibut anak nyu pakibat adakah najaminan anak dron putra ya rasulullah jaminan anak dron idron kan hanana tepua ilun pihan hal tepua mudah mudahan ia berkata di dalam barang yang tiada memberi manfaat tiada engkau ketahui akan dia mudah mudahan ada ia berkata di dalam barang yang tiada memberi manfaat semoga nyu cahit nyu butuh butuh syurga di anak dron tapi syarat ke putra syarat wahai rasulullah anak dron semoga selama hidupnya dia tidak pernah berbicara yang tidak berfaedah sama dengan bertanda apa pertanda raya raya dum phala syahid manteng bermasalah nah orang rempah phala sahid roh beri roh yang orang yang merpah phala syahid bah Ampun mandum dao Dao sah, betul Tapi Menyerah mempegang atas yang salah Naruhu pad gop Tenteh saja payah taubat nasuh Taubat nasuh ha Murusan ngan urung taubat dengan manusia Lahnya baru ngallahu ta'ala Hana mayang-mayang ya Yang ampun Dengan merempak Fahla syahid, nah yang ampun Nah yang memang urah kiamat Nah pertimbangan Rasulullah nepegah semoga Nekdron hai umi Barang yang tiada Memberi manfaat Di dalam negeri akhirat Dan mudah-mudahan ia menegahkan Ia akan barang yang tiada memberi Mudarat akan di Semoga nepegah Yang jid kemengkarat urah kiamat Manya nepegah Yang jid kemengkarat urah kiamat Manya nepegah Hanai pegah Babah di Hanai pegah Atayhana perle Bak urah kiamat Insyaallah Anak-mudahan kata Maksudah Tapi Manya anak-mudahan Nepegah put-put yang mengkarat urah kiamat Mengkarat roi Nepegah put-put yang syahir Yang memang Atayhana pertimbangan Bak urah kiamat Tengahkan orangnya Pertimbangan Hei Tengah urah kiamat At dunia Darul amal Wal akhirat Darul jazah Idunya tempat berbuat Hari kiamat Tempat untuk diperiksa Semoga darah-darah syahid Niu akan menjadi saksi Yang bahawa dia itu telah berkorban Untuk agama Allah Semoga lidah Niu Hana Ipegah Atayang salah Yang jid kebungih Allah Ta'ala Baik idunya Dan juga urah Akhirat Kesimpulan Jaga lidah Lebih-lebih Langbeli Ramadan Ta'yo santri Ta'yo Mandung Santri Ta'yo yang Katuha-tuhha Bertimajlis talib Biasakan berbicara Yang bermanfaat Jangan banyak Berbicara Yang tidak berfaedah Baca isifat Daripada Mihanat adepua Pegah putera Teman tak pegah Habak yang betul Nih meratit Kaptoy Mahanatrup hati Kupakia Hanatrup hati Terubah habak Mukleh-mukleh Hati Ngabah Kaka mukleh Hila siat Dan nama sepat Haa Terib jibat Tapa sepat Sepatnya Tak pecah Salawat Pecah Quran Oh ha'i Tak pecah Quran Leluh Terata duk-duk Pecah Sama dia Darikat kekal Terjauk Dan lain sebagainya Baca isifat Isifat Kanji Astagfirullah 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 La ilah Ilallah La ilah Ilallah Subhanallah Kanji Tak pecah Haa Nyai tanyu Tak tahu Minya lidah Tanyu Itim Bertinya Itanyu Namuhi Gak 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 Tapi Tanyu Baru Dua Gak Gak Dekat Sama Ngur Nyai Muta On Nyai Payah Rajah Bro Bro Haa Saya Kata Nen Badai Dekat Muka Radhan Semoga Anda Manfaat Untuk Ronyu Tepadai Unuh Insya Allah Tengah 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 Bung Lom Ba Wa Kala Imam Al-Ghazali Rahim Allah Wa Lam Anna Hadda Anna Hadda Al-Kalami Tengah Bung Insya Allah Akan Degah Tentang Batasan Perkataan Himalaya Ini Etna Ukuran Yang Kira Habah Penting Kira Bentuk Habah Yang Penting Insya Allah Bung Tengah Akan Coba Rincikan Li Gure Kedanyo Li Imam Al-Ghazali Di dalam Pembicaraan Gajian Yang Selanjutnya Semoga Yang Tengah Berkat Kepada Kedanyo Si Dunia Walakhirah Wallahu Alam